Ketegangan di Laut Natuna, Malaysia kirimkan kapal perang buat Indonesia kepanasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahkan bahwa Malaysia memasuki perairan Lautan Natuna kemarin lalu. Dilaporkan LCMP, Angkatan Laut Malaysia akan melakukan latihan bersama di perairan internasional yang dikirim oleh banyak negara. Pelau-pelau dan perairan di Laut Natuna diklaim oleh beberapa negara antara lain China, Filipina, dan Indonesia. Meski begitu, pihak Angkatan Laut Malaysia sendiri masih belum memberikan konfirmasi terkait latihan militer tersebut. Laut Natuna menjadi daerah sengketa sebab wilayah ini memiliki sumber daya alam minyak dan gas, juga merupakan kunci untuk rupa pelayaran internasional. Baru-baru ini, Departemen Luar Negeri Malaysia menolak klaim Indonesia terkait wilayah di Laut Natuna. Karena dinilai, sangat merusak supremasi hukum. Malaysia menolak klaim bersejarah Indonesia atas rute perdagangan utama dan menegur Indonesia memiliki beberapa bentuk jurisdiksi eksklusif atau sebagian besar Laut Natuna. Untuk alasan ini, Malaysia dan banyak negara lain telah menolak klaim ini demi tetanan maritim internasional berbasis aturan di Laut Natuna Utara dan di seluruh dunia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Diplu Malaysia. Di sisi lain mengacu pada Indonesia, laporan tersebut merinci RRC telah menyatakan bahwa hak istorisnya dilindungi oleh hukum internasional tetapi belum memberikan pembenaran hukum untuk klaim semacam itu. Laporan itu juga menutup agar Indonesia menghentikan kegiatan pemaksaannya. Kapal Perang Indonesia Serang Kapal Perang Malaysia di Laut Natuna Utara Kapal Perang Indonesia berlayar di sekitar Laut Natuna Utara untuk menyerang kapal perang Malaysia yang sedang berlayar di sekitar perairan itu. Kapal Perang Indonesia itu berlayar hanya beberapa meter saja dari kapal penghancur Malaysia. Kapal Perang Indonesia itu mendekat untuk mendesak kapal Malaysia untuk berganti haluan. Desakan itu disampaikan dengan cara yang tak amadan tak profesional. Jelas seorang pejabat resmi, kapal perang Malaysia yang membawa rudal perusak tengah melakukan apa yang militer sebut sebagai operasi navigasi bebas. Kapal ini berjarak 22,4 km, 12 mil dari Karanggaven dan Johnson di wilayah Natuna Utara yang terpencil. Kepulauan ini berada di Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Indonesia. Jarak tersebut biasanya dapat diterima sebagai batas wilayah teritorial dari daratan tertentu. Selama operasi, kapal perang Indonesia mendekati kapal perang Malaysia dengan manuver yang tidak aman dan tak profesional di sekitar Karang dan Johnson di Laut Natuna Utara. Jelas judul bicara komandan Indonesia. Kapal Indonesia kemudian melakukan serangkaian manuver yang semakin agresif dan memperingatkan dikatur untuk meninggalkan daerah itu. Tambahnya, kapal perang Indonesia perusak mendekati dalam 45 meter dari busur dikatur. Setelah itu dikatur bermanuver untuk mencegah tabrakan. Hubungan Indonesia-Malaysia belakangan terus mengalami kepegangan pada berbagai tingkatan sejak minggu lalu. Kapal induk terbaru Malaysia tersebut tetap melanjutkan misinya, meski Indonesia sudah berulang kali memberikan peringatan. Masuknya kapal induk Malaysia ke Laut Natuna Utara tersebut merupakan ketegangan terbaru antara Indonesia dengan Malaysia, termasuk sekutunya seperti Amerika Serikat dan Australia. Misi kapal perang Malaysia tersebut juga telah menghidupkan kembali perdebatan tentang klaim Indonesia atas perairan yang kaya sumber daya tersebut. Melansir Newsweek, Indonesia berulang kali mengklaim sebagian besar Laut Natuna Utara, namun klaim tersebut ditolak oleh Mahkamah Internasional pada bulan lalu. Mahkamah Internasional di Den Haag lantas mengizinkan Malaysia, Jepang, dan Australia untuk melakukan operasi kebebasan navigasi rutin di beberapa lokasi di Laut Natuna Utara. Berdasarkan keputusan bulan lalu tersebut, kapal Malaysia mengabaikan peringatan Indonesia dan memasuki Laut Natuna Utara untuk melakukan operasi maritimnya di Laut Natuna Utara. Kementerian Pertahanan Malaysia mengumumkan bahwa misi tersebut merupakan latihan untuk memajukan interval probabilitas dan koordinasi antara Angkatan Laut Malaysia dan Australia dibangun di atas kemitraan pertahanan yang dalam dan telah berlangsung lama antara Malaysia dan Australia. Ujar Kementerian Pertahanan Malaysia tersebut. Kementerian tersebut menambahkan itu sekaligus pertama kalinya gugus tempur kapal indogenerasi kelima Angkatan Laut Malaysia tersebut menggelar latihan gabungan dengan Angkatan Laut Australia. Klaim Indonesia atas sebagian besar Laut Natuna Utara tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Kementerian menambahkan, klaim negara jiran di Laut Natuna Utara merupakan pelanggaran sejumlah negara di kawasan tersebut. Kami terus mendukung negara-negara pantai di kawasan itu dalam menegakkan hak-hak mereka di bawah hukum internasional sebelumnya. Tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!